Kedatangan baca pres Genjar Pranowo langsung disambut warga dan santri yang telah menunggunya di lapangan desa Kalijaran, Kecamatan Karanganyar, Purpalingga, Senin Petang. Mereka saling berebut untuk bersalaman dan berfoto bersama dengan mantan Gubernur Jateng ini. Kedatangan Genjar Pranowo untuk menghadiri haul Kiai Haji Muhammad Isyam Abdul Karim, pendiri Pompas Rotlotus Solikin Solikat Sugawara, yang tak lain merupakan kakek dari Siti Atiko, istri Genjar Pranowo. Tidak hanya dihadiri oleh ribuan warga dan santri, Kiai Kondang Gus Muwafiq juga turut hadir. Di hadapan ribuan warga, Ganjar berpesan agar di tahun politik ini warga bisa menjaga kerugunan serta menghindari konten di media sosial yang berisi ujaran kebencian. Dengan mengaksasinya buksana fitness ini jangan. Kalau melihat hal yang seperti itu diluruskan. Diluruskan agar kita tidak saling berprasangka buruk. Tidak sehujan sama yang lain. Berpikirnya aku senudan agar kemudian hidupnya juga akan lebih baik. Selasa sore, Baca Wapres Koalisi Perubahan Muhammad Iskandar menghadiri kegiatan keagamaan di Pompas Riyadlu Solihin, Kelurahan Ketapa, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Di selasalah kegiatan ini, Cahimin menyempatkan diri menjadi saksi pernikahan empat santri. Setelah itu, Cahimin menemui para Kiai Kampung Seprobolinggo Raya dan berharap para Kiai solid mendukung Anies Imi. Terkait jemuan makan siang ke istana, Mohaimin mengaku siap diundang oleh Wapres Ma'ruf Amin untuk makan bersama dengan Baca Wapres lainnya. Sementara Baca Wapres dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto menyambangi kediaman Menteri BUMN Erick Thohid di kawasan Menteng, Cekarta Pusat, Selasasiak. Dalam unggahan di media sosial Instagram milik Prabowo, nampak keluarga Erick ikut makan bersama dalam satu meja. Meski mengaku hanya sekedar makan siang bersama keluarga, namun Erick sempat menyatakan dukungannya kepada Prabowo. Alhamdulillah, terima kasih beliau menawarkan untuk mendukung saya. Jadi terima kasih Pak Erick. Terima kasih Pak. Sangat besar artinya bagi saya, karena saya paham Pak Erick seorang pekerja keras, seorang yang berpikir jauh ke depan. Meskipun telah menyatakan dukungannya, Erick mengaku belum membahas rencana keterlibatannya dalam tim kampanye nasional Prabowo-Jibrat. Tim Liputan, CNN Indonesia